Oke guys, hari ini Kamis, tanggal 19 Januari 2023 Yang kita akan lakukan hari ini untuk mempertahankan kondisi air adalah Kita akan hari ini tidak mengganti air ya Kita hanya akan menyikat lumut-lumut atau alga yang muncul Baik itu di pinggiran kaca maupun di equipment Karena saya mencoba untuk membuat ikan mengalami kondisi air seperti ini terlebih dahulu Karena yang kita perhatikan airnya tetap jernih Jadi kita belum mengetahui apakah ini baik atau tidak Jadi lebih baik kita coba saja terlebih dahulu Dan yang nanti akan kita bersihkan juga adalah kapas mekanik Begitu juga hal yang sama dengan aquarium yang di bawah Jika teman-teman perhatikan ikannya salah satunya sedang kami karantina Jadi ada salah satu sedang kita karantina Tetapi hari ini juga akan kita lakukan pergantian air Karena kemarin kita mulai karantina Nanti kita juga akan ganti obatnya Saat ini kita hanya pakai obat kuning All stop itu yang kita pakai Tetapi sepertinya badannya sangat kurus Kalau teman-teman perhatikan Dan ikannya sudah belum mengalami perubahannya Ini juga kita lihat dia tidak buang air besar Dan juga tidak mau makan Mungkin kalau teman-teman bisa bantu Bahwa ini sakitnya apa Jadi kita akan mencoba untuk mencari obat yang terbaik untuk dia Oke Nanti kita akan review kembali Kondisi Setelah kami Sikat Kaca-kacanya Juga kami akan mencuci Filter mekanik Oke guys Kita jeda dulu sebentar Nanti kita akan kembali Terima kasih Oke guys Kalau Jika Teman-teman lihat Kondisi akwarium sekarang Keruh Karena kita baru selesai menggosok Akwarium Jadi hampir seluruhnya Seperti berwarna hijau Kita tidak Mengganti air hari ini Kita mencoba hanya menggosok Apakah Kemampuan dari Filter Itu bisa Menjernihkan kembali Oke Kita akan menginstalasi kembali Seluruh peralatan Nanti kami akan Report kembali Terima kasih Oke guys Masih di kamis Tanggal 19 Januari 2023 Setelah kita Tadi menggosok Dinding kaca Jadi kondisi saat ini Setelah 2 jam Masih terlihat ya Belum terlalu jernih Tapi Biasanya Besok hari Sudah Menjadi jernih kembali Cuma yang jadi masalah Apakah Sepertinya Sangat gampang sekali Alga tumbuh Sekarang Apakah itu karena Efek airnya Atau Sebenarnya memang Kondisi Paparan sinar matahari Yang Langsung terkena Di akwarium Jadi kalau teman-teman Perhatikan Kondisi akwarium Saat ini Sudah Agak lebih jernih Hanya saja Masih sedikit Kruf ya Dan Ini adalah Kondisi Filternya Yang tadi kita cuci Penuh dengan lumut Nah Kita harap Besok Pagi Akwarium sudah jernih Kembali Dan kita akan Berikutkan Selanjutnya Untuk di hari Tanggal 20 Januari Jadi Di tanggal 19 Januari Ini adalah Hari ke-18 Kita melakukan Penyikatan Tapi tidak Melakukan Pengurasan Karena Pertama Kondisi Hujan Dan suhu Yang kita takutkan Nanti kalau terjadi Pengurasan Suhunya akan Makin turun Oke teman-teman Demikianlah Report kami Dokumentasi Di tanggal 19 Januari Atau Hari ke-18 Dari kita Mempertahankan Air Akwarium Begitu juga Di Bagian bawah Juga sudah Jernih Karena Tidak terlalu Banyak Lumutnya Sedangkan Di bagian atas Ini Ya Emang Dia lebih banyak Oke teman-teman Demikianlah Kondisi Akwarium Di hari Ke-18 Semoga Bisa menjadi Inspirasi Bahwa Menggunakan Dua mesin Dan Dua sistem Talang Bisa Membantu Teman-teman Untuk Mempertahankan Kebersihan Dari Akwarium Kita Terima kasih Sampai jumpa besok Terima kasih Sampai jumpa besok